Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Pihaknya mengaku menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Wajib, wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita, ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu. Terima kasih saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia berjuangan misalnya. Kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini, pendukung Mas Anies dan Cahimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan support, memberikan, katakanlah dukungan, prosesnya bagaimana? Biarkan dia mengalir saja secara natural saja. Apakah sikap itu juga disampaikan kepada Pak Jopowi ketika bertemu kemarin? Belum ada yang nanya, dan kita pun belum tahu. Karena begitu dinamisnya perjalanan, aktivitas, kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sudah berlangsung ini. Ia memandang usulan hak angket DPR Republik Indonesia untuk mengusut dukaan kecurangan pemilu 2024 yang digaungkan oleh Capres No. 3, Ganjar Pranowo, sebagai hak dalam negara demokrasi. Terima kasih.